Halo gengs, kembali lagi di channel gue, RobiKazuya The Best Marksman in the fucking world Gaya banget ya, The Best Marksman, tapi di game sebelumnya kalah Aduh, tapi lo liat sendiri kan, di game sebelumnya itu Gue kalah juga, karena kita cuma pick 3, book 3, dan book 2-nya lagi tuh kacrut banget men Sampah banget ya, itulah dia risiko kalo lo main random di Mobile Legends Dan ini gue udah balik, dan ini udah balik dari toilet, gas! Kita akan coba lagi ranked game bersama Naru yang pake nickname Seth Rollins Dan juga Darius Drew yang pake nickname Finn Balor ya, langsung enter aja gak usah pake lama Karena gue udah gak sabar untuk memainkan permainan-permainan-permainan yang seru dan juga mendebarkan hati kalian ya Disable tentu saja, disini gue dapet disable pertama ya Disable pertama tentunya gue akan disable Hayabusa Karena Hayabusa tuh sekarang udah paling takutin Dan gue akan bilang kalo gue akan pick Layla ya Disini dimana gue udah punya matchesnya 999, udah 999 kali Maka ini adalah menjadi match ke 1000 gue kalo gue dapet pake Layla lagi ya Oke Ada Gusion diban Kita lihat gengs, disini Banned Yang sekarang nih ada 2, ada 2 yang harus dibanned Satu udah dibanned Lancelot dari musuh Sekarang kita lihat musuh akan banned apa nih Ngeban apakah musuh Gue kasih liat lagi ya Layla Gue udah 999 kali main Maka ini akan menjadi match Layla ke 1000 gue ya Yoi Kita lihat Setro Lins atau si Naru akan segera nge-pick Kita lihat dia akan pick hero apa disini Request, ada yang mau request gak? Hellcourt Kasih Hellcourt Kasih Hellcourt Sedap Kita dapet pick Hellcourt men Ini seru banget nih Kita udah dapet pick pertama Pick hero yang oke Yang cukup bisa diandalkan Semoga pilot yang mainin bisa makainya Dan membuahkan kontribusi yang bagus kepada tim kita ya Tapi sayang Angel lah yang ditargetin oleh Drew untuk dipake Karena Drew merupakan salah satu supporter baik di tim gue Dia udah dipake oleh musuh Dan kita punya Aldous disini Maka nantinya Drew akan harus memakai tank ya Karena tentunya gue akan pake marksman Because I'm the best marksman in the fucking world ya Jadi Drew harus pake tank disini Dan untuk skill tanknya Drew juga gak boleh dianggap remnya Dia salah satu tank terbaik gue yang ada di squad gue Jadi kalo kita ngerank bareng tentunya akan jadi salah satu hal yang menarik ya Kita lihat aja Oh disini dia udah pake Leslie Apakah Leslie akan di pick kali dia? Uh menarik ya Leslie telah di pick oleh musuh Dan kita lihat apakah musuh akan berhasil berdua dalam melawan gue ya Seperti biasa gue pamer-pamer skin marksman gue dulu disini Ada Eritel Ada Carrie Ada Mia Honor Ada Slash Dan juga Tentunya saja gue pake Layla Dan tank tentu saja Walita yang saat ini sedang digandrungi Dan juga merupakan salah satu tank yang cukup ditakuti Karena dia selain memiliki shield Dan juga dia memiliki skill 3 yang cukup ditakuti Yaitu adalah Membuat slow atau Geprekan ya Geprekan-geprekan sinting gitu ya Kalo dipadukan dengan skill flicker itu bisa Jadi salah satu gerakan yang cukup mematikan Oke kita lihat nih Last pick dari tim musuh apa nih kira-kira ya Musuh masih belum punya tank nih sejauhin Tapi musuh udah punya Angela Gue cukup takut dengan Angela Hylos men Oh shit Hylos ini salah satu tank yang cukup Bisa ditakuti ya Boleh dibilang Hylos itu Salah satu yang cukup bahaya Karena di game sebelumnya gue udah pake skin yang Saber Breacher Mungkin di game yang ini gue akan ganti ke skin Cannon and Roses ya Dan juga kalian lihat disini udah ada Marchman Emblem Custom Level 60 Yang udah gue setting gearnya sesuai Yang gue butuhin dimana disini Layla akan pake Marchman Emblem Level 60 ya Kita lihat Akan seperti apa? Kita lihat Permainannya saat lagi Yooo Kita lihat apakah kali ini Book 3 gue akan berhasil mengalahkan musuh Atau kalah malah main Cret Cret Kita lihat di tim gue udah ada Aldous Ada Lolita yang dipake oleh Darius Drew Akae Finn Balor Lalu ada gue disini yang pake Layla Dengan skin Cannon and Roses Lalu juga ada Odette Black Swan nya Sinaru Akae Seth Rollins Dan juga Halcourt yang dipake oleh orang random Entah dari mana dengan bendera Brazil nya Dan di musuh kita lihat ada Martis, Natalia, Leslie, Angela dan juga Hylos Kalau dilihat dari Formasi yang dipake musuh ini semuanya cukup takut ya gue Gue cukup takut sama Natalia Karena gak ketahuan dia ada dimana dan bisa tiba-tiba membunuh Marchman Marchman seperti gue ini Gue adalah sasaran book bagi assassin-assassin model Natalia ya Oke men Sekarang kita mulai Seperti biasa gue akan membeli item jungle dulu di awal-awal Untuk bisa membantu farming gue Lihat ya skinnya lucu banget yang ini ya pake baju pengantin gitu guys Ya skin lama sih Kalau kalian tau juga ini merupakan salah satu Weh gue dibagi buff kali Oh no Gue gak dibagi buff nih gimana ya Angela di mid dan gue tidak dibagi buff Aduh Gitu dong pengertian dong Aldous dong Aduh Kalau gue jadi mid laner gak dibagi buff itu rasanya Uuuuh Ingin berkata kasar saja Hehehe Terimakasih Aldous yang sudah membagi gue buff dan tidak serakah buff Karena Really really men Gue sebagai mid laner Marchman yang bermain di tengah sendirian solo Itu butuh banget sama yang namanya buff ya Karena gue harus cepat-cepat bisa jadiin gear gue Gue harus bisa dapat ekstra skill seperti ini Ada roll buff Marchman Increase physical attack juga Speed attack juga Dan juga tentunya Intinya gue sangat butuh banget Buff Sebagai seorang mid laner Dan kita lihat disini Gue di mid Sepertinya gue akan melawan Leslie Dan juga Akan melawan Angela yang akan roaming tentunya Karena Angela itu memiliki skill Untuk bisa menguasai Medan tempur semaunya dia ya Ini ping gue agak-agak naik turun kenapa nih gengs Oh gue ditembak terus nih sama si Leslie nya ya Agak-agak nge-lag gitu ping gue Tapi sekarang udah stabil lagi Semoga aja jangan nge-lag lagi Karena Duel Marchman ini kalo pingnya nge-lag Kacau gengs Bisa berkata kasar ya gitu ya Oh Oke Gue kembali lagi disini Kita lihat Oke Leslie ada disitu Gue bisa melihat Leslie apakah dia terkena dari serangan gue Karena kita lihat darahnya udah berkurang Gue ga berani gengs untuk maju Karena tadi sempet nge-lag dikit Membuat Darah gue agak sedikit berkurang dalam Duel Marchman ya Oke First Blood Lolita gue mati Dulu ada apa dulu disana Aldous Gue yakin Aldous gue kayaknya ada darah ada nih gengs Karena tadi gue liat main dia hampir ngambil buff gue Dia Bingung dengan formasi Tapi gue harapkan Gak seperti yang gue duga ya gengs Oke kita lihat Disini Cosss Gue kasih sontekan sedikit dulu Si Leslie nya ya Untuk saat ini gue masih Menjalani duel di mid lane bersama Leslie Leslie musuh tentunya ya Nah disini tentunya Kita mati sekali aja tuh rugi banget Kalo buat duel Marchman di lini tengah Karena kalo saat kita mati Kita tentunya Akan kerugian selain waktu Kita juga kerugian Boost up level ya Dimana kita jangan sampai ketinggalan Naikin level Dan bersaing level Dengan Marchman lainnya Atau Marchman dari tim musuh Bahaya banget gengs Hmm Helcurt Ini disini nih Oh Helcurt mau ngecelain jelanya kayaknya Gue akan Buru dulu Main aman aja gengs Kalo udah kayak gini Kondisi kayak gini Kita harus main aman Dan mana gue abis Mungkin gue akan recall dulu sebentar Sambil kita lihat Leslie nya lagi sibuk disana Ngadepin minion-minion dari tim gue Yang udah masuk ke tower tengah dia Gue udah selesai Dapetin Mana lagi ya Jadi kalo ada mana lagi Gue bisa menggunakan skill gue lagi Dan barusan ping gue naik lagi Entah nih Ada apa dengan wifi gue di rumah nih Ping gue bisa naik-naik kayak gini ya Tapi it's okay lah Semoga dia tidak mengganggu kinerja dari Ringkat match gue ya Oke Gue udah berhasil Bikin sibuk lagi Dan barusan ping gue merah lagi Kalo kalian lihat sendiri ya Di bagian atas Sebelah kiri atas Ping gue barusan jadi merah lagi gengs Gue gak ngerti kenapa Gak ngerti lagi deh gue deh Beginilah ada sih komen mobil aja di Indonesia ya Iya Leslie nya gue kasih dor doran dulu Dor 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 Wey Nembak-nembakin aja ya Nah di saat seperti ini gengs Di saat musuh tidak ada yang menyadari Bahwa kita Ini sedang melakukan Turtle Kita ada baiknya Mengambil inisiatif untuk Turtle Oh Diganggu oleh Leslie Tidak apa-apa Gue lanjutin Turtle gue Disini Yes Yang penting disini gue udah berhasil dapat Turtle ya gengs Oh walaupun mati Demi Turtle Sebenernya gue gak tau sih langkah seperti itu bener atau enggak Atau kah itu Ternyata hanya nafsu belaka ya Tapi Gapapa gengs Yang penting gue sekarang udah naik ke level 8 Dan siap untuk berduel dan membalas nendam gue kepada Leslie nya Kurang ajar Dan Leslie ini cukup cepat juga di dalam menembakin tower ya Kurang ajar gengs ya Oh Gue harus segera balik ke mid C'mon lah Gue akan di backup dulu sementara oleh Naru yang pake Odet Disini stacks gue udah 4 Kalo stacks gue udah bisa sampai 10 Damage gue akan nambah jauh banget Dan gue tentunya bisa Jadi salah satu marksman yang paling bahaya di muka bumi ini ya Nah oke Stacks gue udah 5 Sekarang udah 6 stacks Karena Seperti yang gue barusan klik Itu bisa increase physical attack ya Kalo stacks gue udah Sampai jauh banget Dan barusan itu Leslie nya kita lihat pulang Karena dia kena damage dari gue Dan gue gak takut gengs Gue akan kejar lagi Leslie nya Oh kita liat ada Natalia disitu Gue gak berani maju-maju gengs Kalo Natalia tuh Kita sebagai marksman Patut untuk takut ya Karena Natalia tuh bisa tidak terlihat dan tau tau Membunuh kita dengan silence Nah seperti ini Kalo ada tangga selalu mendingan cabut gengs Kita gak tau apa yang akan dilakukan oleh Natalia Liat tuh kan Mati deh gue deh Iya mati deh gue Gue udah tau Bego ya Bodoh ya Dasar kau Natalia Sialan Aduh Natalia sialan MMM emang menjadi makanan empuknya para asasin seperti Natalia ya Tiba-tiba tidak terlihat, tidak terlihat, lalu tiba-tiba keluar dan membunuh MMM Sedih sekali Sedih sekali Sedih sekali Gue diketawain sama Dru Kurang hajar ya Aduh Emang dirita MMM kalo ketemu musuh yang ada Natalia aja seperti ini nih Deg-degan terus men sepanjang match Aduh aduh Seguh udah tadi mainnya kenapa nih Kalo gak, wah Naruh kena Mati juga sih Naruh ya Dia terkena Serangan Natalia juga nih Aduh 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 Turret kita gengs Aduh Apa ini surrender Jangan menyerah dulu lah Masih jauh pertandingan ini Aduh Nah itu dia Leslie Jangan, 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 mundur 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 Kita liat di map itu rame banget Aduh, Talia juga Oh my god Oh my god Oh my god Gue hampir mati lah Natalia Thank you Dru Udah kebantu gua Uuh Serem ya gengs Udah ada Hylos disitu Wah Mantap 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 jiwa Luar biasa Permainan yang dilakukan oleh tim-tim gua ya men Lihat Hellcourt, Lolita Itu Wah Sangat luar biasa Gua gak ngerti Aldousnya ngapain disana Gila Lolita Hellcourt Dan juga Odette-nya tadi Aduh Sayang sekali Odette mati Gua akan bantu Aduh Gak bisa balik teratasin dulu Aduh, gua kena sama artis men Shit dan gua disnipe Oh Triple fucking kill Ayo Hellcourt Jangan mau kalah Ayo, 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 ayo Ah, berarti ada Angela ya Maniak men Musuh maniak lagi Musuh maniak lagi Streamingan Kacrut Hahaha Sedih dah Aduh Aduh, konten Youtube macam apa ini begini ya Mainnya gembil Giliran gak direkam Bagus Giliran direkam mainnya sampah semua Dapet temen acer kadut ya Initiate retreat Tapi sekali lagi itulah seninya bermain Mobile Legends ya Kita kalo cuman book 3 Dua yang lagi random Kita gak tau Itu akan terjadi seperti apa Oh, ada Angela disini Ini Gua kejar Mana lu yang jelas Masih lu Aduh, suram geng Suram, suram, suram Gua akan janggal dulu ya disini buat naikin stack gua ke level yang 10 Dan disini audit gua lagi disniper sama Leslie Ayo 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 maju dong Jangan mundur dong Wah, shit Lagi lagi Angela Padahal gua udah berhasil membunuh Leslienya ya Gak bisa, ah liat nih ada tanda seru Natalia ada dimana Natalia Aldous gue ngapain mencret Anjir, Aldous Aduh Prek, padahal udah geprek, kan udah bagus banget Dari Darius Angelanya mencret, tapinya ya Berhasil diselamatkan JG Lolita, Aldous goblok Aldous goblok Aduh, sedih punya tim Aldous kayak gitu ya Ditolong juga percuma, kata dulu Iya lah, Aldousnya goblok Gimana mau ditolong, aduh Sok-sok, fuck you Main yang bener dulu lah Baru lah, fuck you, fuck you lah Aduh, abis semua Udah diambil sama musuh Aldous, bagus Aldous, bagus 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 sekali Ya, kita lihat disini Kita coba ikutin Helcurt-nya aja Aduh, Helcurt gue juga masih level 11 ya, gengs Dia masih kurang banyak item-itemnya Atau kurang level juga Untuk bisa nyaingin punya musuh Untuk seperti ini, kita harus Gator for teamfight, gengs Gak boleh terpecah belah Kita lihat disitu, kita harus bantu backup Liat Aldous, gue ngapain, anjir Dia maju ke sono, ngapain, anjir Nah, ini kita mamam ini, Martis-nya Awas bukuangan dari belakang, ada Hmm, gue mundur dulu, gengs Gue, di saat seperti ini gue takut Natalia Oh, Natalia-nya dibunuh, gue udah gak takut lagi Kita majuin, gengs Oke, perang MMM, boleh Maju, gengs, jangan takut Oh, perang MMM Triple fucking kill Lo liat, man I'm the best marksman in the fucking world Lo liat sendiri, man Gue wipe out sendiri Triple kill Triple fucking kill Ya, udah pada hidup ya Di saat udah pada hidup kayak gini Kita harus pulang dan recall, men Jangan ambil resiko Karena datengah dalam Martis Yang penting gue udah berhasil Dapetin sebuah turretnya dia Dan gue harus balik Untuk menyelamatkan diri gue sendiri Dan gue sekarang akan maju lagi Karena udah berhasil mendapatkan triple kill Saatnya gue membunuh lebih banyak lagi Sebagai seorang marksman Ya, tentunya kalo ada buff Gue harus ambil buff ya Oke This is the return The epic comeback of Robby Kazuya The best marksman in the fucking world Oke Sekarang saatnya kita pancing musuhnya dengan Lord Disini gue gak takut untuk ngelord ya, gengs Karena Lihat ini, gue Bless Dan Lord telah menjadi milik kita, gengs Wow Gue mati, gengs Itu udah berat sekali emang posisinya disitu Dimana gue udah berhasil dapetin Lord Tapi goblok sekali Kita lihat Aldous-nya Kemana tau Kemana-mana Oh, shit, man Mari kita lihat statistik Statistik untuk saat ini Ya, kita lihat disini gue emang udah ngekill paling banyak Tapi Aldous-nya bodoh sekali ya Gue gak ngerti ini orang dari mana Ini squad apa Ini BAR Bodoh sekali Aduh, permainan Aldous-nya sangat bodoh Ada temen gue di squad gue sendiri Ada temen gue di squad gue sendiri Itu Aldous-nya oke Dan ini akan terus direkam ya Jadi, tonton terus sampai habis Pokoknya jangan sampai kendor, gengs Oke Oke Disini udah mulai deg-degan ya Karena Disinilah penentuan Apakah kita berhasil Untuk bisa Memenangkan match Match ini Match yang satu ini Talas Helcurt udah ngeluarin ulti Lalu ada Halos disana Dan Halos-nya Kita sikat, gengs Oh, berat Mati kamu, Halos Awas ada Natalia Natalia yang ngincar gue Gue harus segera dapet darah Oh, vaku mati, men Udah pasti ya Sebagai seorang marksman Yang apalagi itemnya udah jadi kayak gue gini Pasti gue akan selalu diincer oleh asasin musuh Karena Kalau gue masih hidup Tentunya akan sangat bahaya sekali Bagi tim musuh Dan gue sekarang akan nyuruh Naruh untuk pulang Aldous ngapain Kita semua pada war Aldous-nya dimana Lu liat, gengs Lu liat di map Aldous-nya ada dimana Dia disini tolal sekali Bodoh Membuat emosi aja ya, gengs Aduh Kalau kalian main ranked match Terus ke temen-temen random yang kayak gitu Emang udah bikin emosi Daripada Emosi kalah tuh Lebih emosi lagi Dapet temen yang goblok Goblok Gobloknya kayak Aldous Yang satu ini nih Nih, lu ingetin gengs Namanya gengs Banananana Dari Apa ini Squadnya B.A.R Men Lu bodoh men Fuck you men Fuck you men Tapi disini kita liat gengs Kita udah menang tower Disini Jadi harusnya kita gak boleh lengah Kita harus tetap semangat Untuk bisa memenangkan pertandingan Raik at match sesuatu ini Dan stacks gue juga udah sampe 10 Dimana gue udah dapet Windtalker juga Harusnya skill gue udah makin canggih Karena critical dan juga speed attack gue naik Movement speed gue juga naik Dan liat tadi Aldous goblok Mau ngambil jungle gue Lu liat Aldous goblok Mau ngambil jungle gue Goblok Liat dia main sendiri Aja clear up lands Tapi giliran temen-temennya War Dia gak kebantuin Apes men Oh shit Shit Terjadi salah langkah Yang diambil oleh tim gue Oh dan gue kena Martis men Ya Martis masuk ke daerah Tidak-tidak Goblok Martis mati lu Oh dia disupport oleh Angela Bagus banget Supportnya Angela nya Kayaknya gue akan incer Angela nya dulu Mati lu Angela Mati lu Mati lu Oh Leslie boleh Mati lu Leslie Wah shit man Ada Natalia disitu Shit Kesel banget gue Oh kesel banget kesel Keselnya pake banget geng Sumpah gengs Disini item gue udah jadi 3 Udah jadi 5 maksud gue Sorry Dan gue punya slot 1 item lagi Yang akan gue tuker dengan item Jungle gue Gue pengen liat apa yang bisa kita lakukan disini Gue liat disini Lordnya lagi diserang oleh Musuh ya Wah ini agak dekan juga nih Kalau Lord diserang oleh musuh Helcurt apa yang akan dilakukan oleh Helcurt Lebih baik mundur aja geng Mundur gengs Mundur Wah selamat Wah naro mengorbankan diri Mundur gengs Aduh ngapain anjir Ada gunanya juga lo dikit Mayan dah Oke Kita maju gengs Sebelumnya gue clear up last dulu Mati Mati 2 Ayo majuin Jangan takut Ini pertandingan cukup Alat ya gengs ya Ini seru banget Disini udah ada Lord Dan Natalia Natalia pasti akan Nge-pick gue Untuk dibunuh Liat tuh kan Natalia udah pasti ngincar gue Tapi barusan Natalia nya mati gengs Mampus lu Natalia Rasakan bal sendam Gue minta lindungi gue Lindungi gue please Peace Apa peace Lu liat dong Aldous ngapain Masuk-masuk goblok Dia mau kill nih Tololnya ke banget Tahan lu liat Tolol Tolol Aldous goblok Muduh sekali ya gengs Kita liat Aduh Punya teman random Seperti itu rasanya Aldous goblok Setan Jelek-jelekin streamingan gue aja gengs Aduh Aldous ngapain Gak ngerti lagi gue Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Harus berkata apa Ini aduh Bawaannya pengen Aduh Asli Aldousnya berat Asli Asli Aldousnya goblok Aduh Kebangetan ya gengs Buset gue tembak Les-les Gue tembak segitu Ampun Ampun Gue sebagai masman Gak ada yang lindungin gengs Tolol banget Tolol Karena apa Aldousnya ini nih Berat Lihat Bodoh Bodoh Digerayangin lah tower kita Aduh Gue gak ngerti lagi Dia mau nyerang kemana Atau Aldous Gak jadi lagi Ampun gengs Ampun Natalia dimana nih Kampret 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 mati juga loh Natalia Anjing Anjing loh Natalia Bangsat Gue tembak lo Benteng Martis lu Martis bangsat Martis mati lu Mati Aldousnya fuck banget Emang nih Mati lu Mati Hylos Mati lu Fuck men Shit Shit Gue udah gak ngerti lagi Gue udah gak ngerti lagi Dengan tim kayak gini Lihat men Permainan bodoh Dari Aldous seperti itu Kita lihat ratingnya Kita lihat ratingnya Di Screen terakhir ya Bye bye bintang gue Yang udah lama gak ngerang Dan season lalu gak ngerang Sekarang ngerang lagi Di season ini Malah berkurang Bodoh Oh shit man Shit Lihat men Ini match ke seribu gue Sangat berarti buat Layla gue Tapi dinodai oleh Aldous yang sangat bodoh Kalian lihat gue MVP man MVP from losing team Buat apa MVP Tapi lu From losing team Buat apa lu liat Aldousnya Aldousnya bodoh Lu liat Dia mati 8 kali Bikin item juga gembel Tolol Bukan begitu main cara main Aldousnya Gue akan like-like dulu temen-temen gue Dan gue akan report Aldousnya Karena Aldousnya ini Report semuanya gembel Tapi Aldous ini at least berhasil melakukan sesuatu Dia berhasil ada di atas MVP Lihat posisinya di atas MVP Persis di atas gue geng Saya MVP Jadi dia di atas MVP Jadi dia di atas MVP Kampret ya Aldous Kampret Gue tantang lu siapa nama lu di rumah nih Yang punya ID Banana Dengan squad B.A.R. Gue tantang lu Lu bego banget One on one lawan gue Sini tolol Jangan kayak orang bego ya Oke kalau gitu Thank you udah nonton channel gue Sampai jumpa lagi di channel gue berikutnya Dan stay tune terus disini Like dan juga subscribe Dan jangan lupa Makan mie ayam Yakali gak kui Sampai jumpa lagi di video selanjutnya